Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua selamat datang di channel ini pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ke teman-teman bagaimana cara memasang fan ataupun kipas untuk power supply jadi teman-teman jika punya power supply yang kipasnya mati namun power supply tetap menyala bisa teman-teman cek dulu untuk pennya, apakah pennya ini putus lilitannya atau tidak jika pennya ini putus lilitannya bisa teman-teman langsung ganti disini saya akan mempraktikan bagaimana cara menyambungkan kipas fan ini untuk mengganti sebuah fan yang mati lebih tepatnya ini bagaimana cara untuk menyambungkan ataupun menyalakan fan kipas ini menggunakan adapter, so langsung aja ya oke oke pertama-tama kita siapkan fan nya pertama-tama kita siapkan fan nya yang kedua kita siapkan adapter 12V untuk menyuplai tegangan ke fan ini seperti yang kita tahu fan ini bertegangan input sebesar 12V kurang lebih 0,5A dan kita pastikan juga kita mempunyai solder untuk menyolder kabel ini ke adapter oke pertama-tama kita kupas dulu pertama kita kupas dulu untuk kabelnya yang akan kita solder saya belum punya tang potong jadi saya disini pakai gunting aja sorry ya sorry kita solder juga bukan solder sih kita bisa menyoldernya ataupun kita bisa langsung membelitnya ya itu tergantung kemauan teman-teman aja ya lebih enak mana gitu tapi kalau saya sih kalau saya lagi buru-buru saya suka langsung aja sih membelitnya gak pakai solder kalau buru-buru ya namun untuk lebih baiknya bisa teman-teman solder agar kualitas sambungannya itu lebih baik ya gitu misalnya saya akan disini mensoldernya ya gitu kita akan solder ya kita tambahkan tinol dulu ataupun tima di bagian kabel yang akan kita solder di sini kita tambahkan pastikan teman-teman menggunakan masker ya walaupun sedang di rumah karena asap dari dari apa ini namanya dari tima ini berbahaya ya untuk kesehatan kita walaupun tidak akan terasa langsung namun kalau kita lakukan dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan kesehatan kita terganggu ya terutama untuk bagian pernafasan oke saya sudah setelah lagi kita gunakan solder untuk bagian pin positifnya by the way ini adalah sebuah contoh ya jadi teman-teman bisa merapihkan untuk solderannya dan by the way ini saya menggunakan timah yang biasa ya makanya dia kurang nempel juga sih teman-teman kalau mau solder bisa saya sarankan untuk menggunakan timah yang lebih bagus ya bisa teman-teman pakai timah mekanik merk mekanik ataupun timah yang bagus ya bukan timah yang 2000an gitu karena ini praktek saya akan pakai yang seadanya saja ya gitu kita sambungkan positif negatifnya ya sambungkan positif ke positif positif ke positif ya dan negatif ke negatif jangan sampai salah karena ini arus ataupun tegangan DC yang searah oke sudah kita pasangkan lagi satu lagi di bagian sininya sorry ini timahnya kamu nempel selamat menikmati hai 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 oke kita sambungkan juga ya untuk pin negatifnya ataupun kabel negatifnya nah disini sudah ya sudah kuat bisa temen-temen jika temen-temen melakukannya praktek secara langsung untuk mengganti fan nya bisa temen-temen disini menambahkan solasiban ya agar kualitas sambungannya lebih kuat dan lebih baik dan lebih aman oke kita akan langsung colokan ya oke Bismillahirrahmanirrahim sorry disini saya tidak menggunakan solasiban karena ini untuk praktek saja kita akan colokan nah oke bisa temen-temen perhatikan kipasnya sudah menyalah ya temen-temen jadi pesan dari video ini saya ingin berbagi ke temen-temen itu sebelum temen-temen mengganti sebuah fan ataupun kipas dari power supply ataupun kipas yang biasa digunakan dalam sebuah perangkat elektronik langkat baiknya teman-teman bisa menggunakan cara saya ini untuk mengecek kualitas kipasnya apakah masih baik ataupun sudah rusak secolokan lagi oke kipasnya berjalan yang normal dan angin yang dihembuskan juga lumayan oke ya untuk mengurangi panas dalam sebuah perangkat elektronik nah temen-temen itulah cara memasang sebuah fan ataupun kipas dari power supply mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa untuk klik like comment and subscribe channel ini agar temen-temen tidak klik ketinggalan video selanjutnya dari channel ini so mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati oke it is done mari kita beres-beres selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati